Tim Resmopolda Metro Jaya meringkus 10 orang preman bayaran yang menduduki rumah pensiunan seorang jenderal bintang 2 di kawasan kebagusan Jakarta Selatan. Para tersangka juga melakukan pengancaman dan memaksa pemilik untuk keluar dari rumah sehingga mengakibatkan trauma terhadap anak dari pemilik rumah pada selasa siang. Lihatlah wajah-wajah sangar para tersangka ini. Mereka bukan bermuka seram tapi hati melo, melainkan benar-benar seram dalam artis sungguhnya. Subdet Resmopolda Metro Jaya menangkap 10 orang yang melakukan aksi premanisme menduduki rumah milik almarhum Irjen Polisi Purnawirawan Bambang Darunarjo di kawasan kebagusan Jakarta Selatan. Saat itu kondisi almarhum tengah sakit keras. Lebih lanjut dari pemeriksaan sesama, keluarga tak mengetahui sertifikat rumah sudah diagunkan oleh RS. Ada beberapa anak almarhum yang sedang berada dalam rumah dan merasa ketakutan karena 10 orang pelaku premanisme ini memberikan ancaman. Dengan cara menggembok rumah, kemudian mengancam keluarga apabila tidak mau keluar akan dibawakan ambulan. Keluarga tidak mengetahui baik itu kakak ataupun adik anak dari beliau bahwa sertifikat itu sudah diagunkan dan diajibkan terhadap Bapak RS. Jadi yang mengajak almarhum untuk tanda tangan adalah saudara TD yang merupakan anak paling kecil beliau. Ke 10 preman diberi mandat dari seseorang berinisial RS menduduki rumah milik Purnawirawan Jenderal Polisi itu. RS sendiri akan segera dimintakan keterangannya. Tindakan pengancaman dan memaksa untuk keluar dari rumah oleh 10 tersangka membuahkan hasil yang lumayan sepadan. Ancaman tinggal di balik Juru Jubisri selama 8 tahun. Johan Teruna melaporkan di Jakarta.